Intro Ikuti cerita bersambung manusia harimau dari Sumatera Selamat mendengarkan Keris itu mengeluarkan suara Kecil tetapi jelas di malam sepi itu Ampunilah aku biarkan aku pergi Pintanya Erwin jadi semakin berani Betullah kunyit itu Pikirnya Dia dekatkan tangan kanan yang memegang kunyit ke keris itu Kidodol bagaikan menggelepat Bergerak terseok-seok Bagaikan orang kehabisan tenaga Siapa tuanmu? Tanya Erwin Melihat itu hitam dan kiampuh jadi pucat Belum pernah keris sakti itu gagal Dalam melaksanakan tugas Sekali ini ia bukan saja tidak berdaya Tetapi bahkan sampai minta ampun Hitam yang selalu menjamin Pasti berhasil Bukan hanya marah dicampur gugup Tetapi juga malu Kiampuh memandang hitam Dia tak kuasa bertanya Dia sudah melihat semua di dalam air itu Aku tidak mengerti Aku tidak mengerti Kata hitam Ilmu apa yang dipakai anak itu Sampai kerisku tidak bisa menghadapi dia Aku memang tidak punya ilmu begini hitam Terserah padamu Kalau memang masih bisa Dinasakan dia Kata kiampuh Tinggal satu jalan Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri Maksudmu? Kata kiampuh Menghadang dia Dimana saja Mencari gara-gara Dia tentu merasa terhina Dan akan menghadapi aku Mungkin dia punya kemampuan Berkelahi yang melebihi kau Ya mungkin saja Tetapi yang pasti Aku tidak dimakan senjata apapun Sepandai-pandai dia Dia pasti tidak kebal Dari mana kau tahu? Sahut kiampuh Bukankah ayahnya luka oleh kerisku tadi? Tetapi dia bukan ayahnya Ternyata kerismu tunduk kepadanya Kata kiampuh kembali Keris hanya barang suruhan Aku adalah diriku sendiri Tentu saja berbeda Kalau tidak berhasil Aku akan berhasil Kata hitam Tetapi Andai kata aku gagal Memang sewajarlah aku menembus Pertama Dengan bersedia malu Kedua Dengan nyawaku sendiri Inilah risiko dari pertarungan kiampuh Tetapi Barangkali minta ampun itu Hanya muslihat karismu saja Siapa tahu Kata kiampuh Mendengar ini hitam yang sudah lemas Jadi merasa dapat harapan lagi Betul Siapa tahu Barangkali kerisnya pakai muslihat Mau mencari kelengahan Atau kelemahan Erwin Namun begitu Di dalam hati dia kagum sekali Dengan ilmu Erwin Racun di dalam gelas berantakan Ular tedung dibinasakannya Keris ditaklukannya Sepanjang tahunnya Baru kali inilah Ada anak semuda Erwin Mempunyai ilmu yang begitu banyak dan tinggi Kedua sekawan itu kembali melihat ke dalam air Setelah tadi Mereka tidak mau lagi memperhatikannya Karena merasa sudah tidak ada gunanya lagi Terdengar oleh hitam apa yang ditanyakan oleh Erwin Siapa yang menyuruhmu Kedodol diam Rupanya dia mau merahasiakan tuannya Dia sudah gagal Tetapi tidak mau membuat malu tuannya Dan mau mencegah serangan balasan terhadap majikannya Katakanlah Aku hanya ingin tahu Kata Erwin Kau keris suruhan bukan Iya Aku pesuruh Dan aku mengaku kalah Izinkan aku berlalu Kata Kedodol Katakan dulu siapa majikanmu Nanti baru kau boleh pergi Kau hendak kemana Tidak ada tujuan Tetapi aku tidak akan kembali kepadanya Dia akan membinasakan aku Sehingga Aku hanya akan tinggal sepotong besi karatan Yang tidak berguna Aku tidak mau diperlakukan begitu Bagaimanapun Aku selalu berhasil melaksanakan perintahnya Baru sekali ini saja aku gagal Tetapi Apakah salahku Makanya kau hendak membunuh aku Tanya Erwin Sudah ku katakan Aku hanya pesuruh Yang harus tunduk kepada perintah majikan Bukan pesuruh yang boleh bertanya Sudah cukup Izinkanlah aku pergi Tidak Kalau tak tahu Mengapa kau disuruh membinasakan aku Beritahulah siapa nama majikanmu itu Janganlah paksa aku Bukankah aku sudah mengaku kalah Dan hanya minta diperbolehkan pergi Baiklah Jikalau kau menyembunyikan nama majikanmu Kata Erwin Dia lalu mendekatkan kunyit dari seodah Keris itu menangis Keris itu menangis Minta dikasihani Aku akan membiarkan kau pergi Setelah kau beritahu nama majikanmu Kalau tidak kau akan memandikan dengan air kunyit ini Jangan Mohon kidodol Dekat saja Dia sudah kepanasan dan lemas Kalau dimandikan dengan air kunyit itu Dia akan lumer Hilang Tak berbekas Padahal dia mau kembali ke tempat asalnya Di gunung gede Disanalah pemilik aslinya Seorang jin kafir Yang amat murka kepada segala kebajikan Akhirnya kidodol berkata Apakah kau tak punya ilmu Untuk melihat siapa yang menyuruh aku kemari? Hei Banyak cincong kau Kini Erwin menyadari Bahwa nama keris itu sendiri Belum ditanyakannya Siapa namamu? Oh Kalau sekedar namaku Boleh saja Aku kidodol Dan pemilikku yang asli adalah Jin Juri Kaldarik Dia yang menyuruhmu Bukan Dia tidak mau turun lagi dari gunung gede Nah Aku tak mau lagi berlarut-larut Kau katakan nama majikanmu yang sekarang Atau ku rendam kau Rupanya kau tidak punya semua ilmu Kau tadi dari sana Sana mana? Kata Erwin Dari rumahnya Rumah orang yang menyuruhmu Ya Kau mengobati anaknya tadi Sahut kidodol Aku tidak ingat lagi rumahnya Siapa namanya? Memang Erwin tidak ingat rumah itu Karena dia tadi hanya mengikut kemauan kakinya Dan dia tidak bertanya siapa nama pemilik rumah itu Alangkah dungunya dia Tidak heran dia dikendalikan seodah ke sana Baiklah Nama pemilikku yang sekarang Hitam Yang kau obati tadi anaknya Kau mau tahu sesuatu lagi? Anaknya itu Namanya Ewis Telah jatuh cinta padamu Dia ingin jadi istrimu Erwin terkejut Tetapi bukan hanya dia Istrinya Indah juga terkejut Karena dia mendengar Semua pembicaraan aneh Antara manusia hidup dengan benda mati itu Ada orang lain yang ingin merebut suaminya Dan bukan kepalang tanggung Anak seorang dukun Sebagai wanita biasa Yang punya serba-serbi kelemahan Dia menangis Erwin jadi turut sedih Mengapa jalan nasibnya begini? Tak habisnya malah petaka Hendak menimpa dirinya Jangan menangis Aku tidak akan pernah meninggalkanmu Atau tunduk kepada wanita lain Biarpun aku harus mati Karena kasihku yang tidak bisa dibagi-bagi Aku malah tambah sayang padamu Indah Katanya menenangkan istrinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!